Intro Halo, welcome back to my channel Akhirnya Aku bisa bikin video lagi Setelah terakhir aku upload video itu Waktu 2 minggu yang lalu Sekitar tanggal 17 Agustus Dan sekarang udah tanggal 1 September Kenapa aku gak upload upload video Pertama, ayah aku sakit dan dirawat Di rumah sakit dan aku yang jagain Itu kayak sekitar 5 hari Dan yang selanjutnya Abis pulang dari rumah sakit itu Suara aku serak dan sekarang aku kayak masih serak gitu Kayak buka suara aku Jadi suaranya masih agak berat Jadi maafin kalian kalo gak denger suara aku beda Dan akhirnya sekarang aku bisa lagi bikin video Semoga aja nanti ke depannya Aku bakal tutin lagi ngelompat video Kayak sekitar seminggu itu 2 video Sebisa mungkin ya Dan aku sampe kayak lupa gitu Buat gambar alis Dan maafin juga kalo aku kayak alisnya agak aneh Kata kayak udah lama juga gak dandan Jadi kayak seakan lupa gitu Oke jadi di video kali ini aku bakal review Salah satu masker yang lumayan banyak banget Yang pake salah satu masker yang hits Jadi kayak banyak juga orang yang pake Jadi disini aku bakal jelasin pengertiannya Manfaatnya Terus antara perbedaan masker asli dan masker palsunya Terus first impression dari aku juga Oke jadi kalo yang penasaran gimana videonya Keep watching Spirulina Jadi disini aku bakal review Yaitu masker Spirulina Aku udah pake cuman kayak seminggu 2 kali aja Apa sih masker Spirulina itu? Spirulina atau ganggang biru hijau Bernama latin artospira Mampu mengeluarkan toksin dalam tubuh Kayakkan kandungan gizi Juga banyak mengandung nutrisi Esensial yang dibutuhkan tubuh juga kulit Dalam Spirulina ada beragam mineral Dan juga vitamin Selain asam lemak dan karbohidrat Zat-zat tersebut yang diperlukan untuk tubuh Maka dari itu Spirulina diolah menjadi masker herbal Terus sekarang aku bakal jelasin First impression waktu aku pertama kali banget Nyubahin masker ini Jadi aku bakal sebutin poin-poinnya Jadi aku nyubahin masker ini Itu hari Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2018 First impression yang pertama yaitu Baunya menyengat Kayak baunya tuh kayak tanaman-tanaman Kayak rumput-rumput gitu sih Itu yang ngerasa di aku itu paling mencolok dari masker ini Terus yang kedua ini termasuk masker yang cepet banget Nyerapnya ke kulit aku Sensasi pas awal aku aplikasi itu First impressionnya itu sensasinya kayak dingin-dingin gitu Kayak cool gitu Sensasi yang kedua itu kayak Kerasa kalau kita itu mirip pake masker baki telur Jadi rasanya tuh kayak ketar gitu Untuk porsinya aku cuma pake satu tablet aja Dan satu tablet ini tuh bisa cukup buat ke muka aku dan juga leher Sekarang aku bakal jelasin ke kalian manfaat apa aja yang bisa kalian dapetin dari masker spirulina Yang pertama mengembalikan kelembapan kulit Spirulina mengandung beta-karotin dan vitamin B kompleks Ada juga kandungan zat besi serta chlorophyll dan karyotenoid di dalam spirulina Manfaat yang kedua mengangkat sel kulit mati Sel kulit pati dan kulit yang mengandung toksin dari radikal bebas bisa dibersihkan dengan masker spirulina Campuran untuk kulit berminyak dan kusam Kalian bisa campurin masker spirulina-nya sama putih telur atau air mawa Manfaat yang ketiga membuat kulit tampak lebih kencang Beta-karotin serta vitamin E dalam spirulina membantu wajah lebih kencang Manfaat yang keempat melawan pertumbuhan jerawat dan menghilangkan bekas jerawat Ini adalah salah satu manfaat yang banyak orang sebut-sebut soal masker ini tuh bisa menghilangkan jerawat dan bekas jerawatnya Manfaat yang kelima menghilangkan penuhan dini kulit Dalam spirulina ada banyak zat aktif yang mampu melawan penuhan dini Vitamin E hingga selenium dan tokoperol terkandung dalam spirulina Dan bahan campurannya bisa kalian campurin sama masker spirulina dicampur sama madu atau yogurt Oke jadi sekarang kita lanjut aja aku bakal demoin penggunaan maskernya versi aku Jadi aku udah siapin tempat masker kayak gini yang satu set gini nih Ini kalian bisa beli ini harganya 10 ribu Dan ini sangat membantu banget kalo kalian suka masker-masker yang kayak hairball atau nggak kayak yang DIY gitu Karena ini sangat membantu Aku bawa kalian satu tablet Ini dia bentuknya kayak kapsul buat obat gitu loh Kita buka ya Nah jadi setelah aku tuangin masker spirulina itu kalo dikeluin segini Jadi aku bakal tuangin airnya sedikit-sedikit dulu dan aku bakal pake takaran yang ini yang kecil Kalo aku sih suka kalo maskernya tuh teksturnya masih kental Karena kalo kita cair itu nanti bakal tumpah-tumpah gitu Itu angin Terus aku aduk-aduk aja pake kuas Jadi aku bakal tambahin setengah senok takar tadi yang kecil Jadi teksturnya maskernya kan tadi bubuk gitu ya Setelah kita kasih air dia waranya ijo pekat Tumbuh-tumbuhan gitu Baunya juga Aku bakal singkirin dulu rambut Aku takut dihina jelek oleh netizen Di makeup tutorial aku video yang Barbie makeup tutorial Ada satu komen yang sangat menyakitkan Itu sakit banget sih Itu bukan kritik bukan Sarah tuh kayak ngehina Dan aku tuh kayak drop gitu loh Jadi kayak Pokoknya dia itu komen intinya katanya gini Dari semua beauty vlogger Cuman ini doang yang beforenya jelek banget Dan setelah makeup mukanya jadi lumayan cantik Katanya gitu dan Oh tuh kayak males ya Kayak baca komen-komen kayak gitu kayak bangun juga bukan kan Itu kayak kritik bukan Jadinya aku kayaknya di setiap makeup tutorial aku Aku sih kayak kalo ada muncul lagi kayak komentar yang menyakitkan kayak gitu Aku mending matiin aja fitur komentar di Youtubenya Jadi gitu ya Sedikit curhat Jadi maafin dulu kalo sebelumnya kalian komen yang jelek Kenapa kok pake masker kok pake alis ya Karena ini ya aku cuman kebutuhan buat bikin video aja Kalo kayak misalnya malem aku masker aku gak pake makeup sama sekali Cuman ini kayak Keliatan agak bagus aja gitu ya di kamera Jadi aku bakal aplikasiin maskernya Oke jadi tadi bisa kalian lihat sendiri Kalo aku kan bisa ngomong pas pake maskernya Karena kali tuh kayak rasanya ketarik banget Terus lah kering juga gak lama Kayak sekitar 10 menitan lah ya Gak sampe 15 menit Cepet banget ngeringnya Dan sekarang muka aku halus banget teksturnya Maaf ya aku ada jerawat ini deh Emang nyebelin Oke sekarang jadi aku lanjut aja Jelasin perbedaan antara maskernya asli dan maskernya palsunya Oke jadi karena aku kepunya yang palsunya Jadi aku gak bisa banget kayak ngebandingin gitu Tapi aku bakal jelasin secara lisan aja Jadi buat yang asli cangkang ini tuh Berbentuk satu panjang dan yang satunya itu pendek Jadi kayak gini Dan teksturnya dari maskernya yang tadi itu Yang pas bubuk Itu warnanya hijau yang sangat pekat Jadi kayak bukan hijau Peyang Peyang Dan kalaupun dari campur air Kalo yang asli itu Teksturnya masih bakal tetep pentel gitu Jadi gak bakal langsung cair Terus kalo maskernya yang palsu Kapsulnya ini Kalian bisa cek aja nanti kalo kalian beli ya Kapsulnya ini kayak kanan sama kiri tuh kayak Ukurannya tuh sama-sama Sama panjang gitu loh Kayak misalnya Dua-duanya tuh segede gini gitu Teksturnya juga kayak warnanya Dari tekstur pas bubuk itu Warnanya itu cerah gitu Jadi kayak bukan hijau pekat Jadi kayak hijau kelebih muda Dan pas kita campur air Tekstur dari Maskernya spirulina-nya itu bakal jauh lebih hancar Daripada yang asli Oke jadi dimana kalian harus beli masker ini Kalo kalian mau dapet ini yang asli Bisa cek dan beli di instagramnya Galisbeauty Jadi kalian bisa beli masker spirulina disitu Karena terjamin Itu produknya asli Jadi segitu deh video dari aku Sebelum kalian suka Semoga bermanfaat Dan semoga aku juga bisa rutin lagi Buat aku buat video Kalo kalian suka sama video ini Like videonya Kalo kalian bisa subscribe Untuk channel aku Subscribe sekarang juga Untuk tau video-video selanjutnya Kalian juga bisa Kasih aku udah gak cara komen di bawah Aku bikin video apa lagi Oke see you in the next video Bye 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 Buzik 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 crit Bet Buzik Buzik Bak Buzik 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 Burik Buzik Terima kasih.